Jawa Tengah Jawa Tengah Namun demikian pihaknya tetap meminta agar kader-kader Satgas COVID-19 tetap selalu mengawasi kegiatan masyarakatnya Dengan melaporkan jika terjadi gejala-gejala COVID-19 untuk segera melakukan tes antigen Terlebih Kelurahan Cabawan dikenal sebagai kampung warteg ini banyak yang merantau ke luar daerah sehingga memunculkan risiko penularan COVID-19 Sementara Kepala Kelurahan Cabawan Pujo Andri mengatakan sebelumnya sebanyak 20 hingga 50 warganya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Ia berharap agar masyarakat selalu berdisiplin dengan protokol kesehatan agar predikat zona hijau ini dapat dipertahankan Dan edukasi kepada para ketua RT dan RW karena memang walaupun kita sudah zona hijau kita tetap menginformasikan kepada masyarakat lewat HD dan RW agar tetap bisa mempertahankan Zona hijau yang ada di Kelurahan Cabawan agar tidak terjadi penularan ataupun peningkatan peningkatan wabah COVID-19 di Kelurahan Cabawan Ya sebelum dinyatakan zona hijau ada berapa sih pak jumlah penderita COVID-19 di Cabawan ini pak sekitar melebihi 20 lebih dari 20 tapi tidak sampai 50 Oke kedepannya bagaimana pak banyak kami tetap berupaya untuk selalu mengawasi memonitor agar penyebaran COVID-19 di Kelurahan khususnya di Kelurahan Cabawan itu tidak ada sama sekali harapan saya seperti itu siap terima kasih pak Sementara di waktu yang sama pihak Kecamatan Margadana bersama TNI Polri, Banser, Pemuda Pancasila terus melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 khususnya di Kecamatan Margadana Dalam kesempatan tersebut dilakukan berbagai kegiatan diantaranya pembagian masker, operasi justisi, Penyemprotan disinfektan salah satunya di Pondok Pesantren Al Munawarroh, Kelurahan Sumur Panggang Jamat Margadana Cipto Darsono mengatakan, serangkian kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Cipto menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk terus mengedukasi kepada masyarakat tentang disipilin protokol kesehatan di tengah pandemi agar COVID-19 Menurut Cipto, berkaitan dengan sejumlah kelurahan di Kecamatan Margadana dinyatakan zona hijau Tentunya hal ini perlu disyukuri, namun tetap harus waspada Ini pengembangan dari kreatifitas PPKM Mikro yang ada di wilayah Kecamatan Margadana dan di posko Kecamatan Margadana Serta posko-posko yang ada di Purahan dan posko yang ada di Jogotonggo Kegiatan kelanjutan dari PPKM yang ada di wilayah Kecamatan Margadana Bagi kelurahan yang berstatus zona hijau COVID-19 di Kecamatan Margadana bisa terus dipertahankan dengan kerjasama seluruh warga Sehingga seluruh kelurahan di Kecamatan Margadana bisa dinyatakan zona hijau Dari Tegal, Jawa Tengah, Dian Brayanti, Kabar Beritaku mengabarkan